Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam Selamat datang di vlog saya Bagi anda yang baru saja bergabung Silahkan di tekan tombol subscribe dan lonceng ke atas Agar dapat mengikuti video mobil bekas yang ada di kota Medan Bagi anda yang mencari mobil bekas Silahkan disimak video ini Di ikuti, di subscribe Kali ini kita akan menjual satu unit Suzuki R3 tipe GL tahun 2017 Warna putih Kondisi seperti ini Headlampnya masih bening Untuk grillnya masih utuh Action chromenya masih kinclong Tidak ada yang lecet Kemudian pajak bulan 5 Kalengnya tahun ini Untuk foglampnya masih utuh Masih bening Tidak ada ngembun Tidak ada kemasukan air Ini kita buka di 137 juta nego ya 137 juta nego Untuk kap mesin Ini ada sedikit Rasung pipit Tapi karena warna putih Tidak pala ketara Tidak nampak Itu foglampnya masih utuh Ini headlamp depannya masih bening Ada sedikit lecet Untuk tarikan bodi Nut nutnya masih utuh Masih ketemu Ban 85% Untuk velg Masih utuh Velg originalnya L3 Dengan profil ban 185 65 ring 15 Untuk sand defender masih utuh Warna putih Bening Kaca Tidak ada yang retak Tidak ada yang baret Tidak ada yang bekas Viper ya Lecet lecet viper Tidak ada Masih utuh Semua karet-karetnya Karet bodi Atas ini masih utuh Tidak ada yang getas Bodi kaleng Tampilan dari belakang nih Ada spoiler Masih utuhnya Ini juga masih utuh Ada garnish Aksen chrome nya Masih Bagus Sudut bemper Juga masih mulus Kondisi ban belakang 95% Masih tebal yang belakang Ini ada Antikaran juga nih ya Pen protection Dari velugat Reflektor belakangnya Masih utuh Tutup dalaman Seperti ini Joknya Masih original Belum dilapis Ini tidak ada lecet ya Tulangan pintu Siler-siler utuh Tidak ada bekas ketokan Ini juga Masih rapi semuanya Masih bersih Untuk jok Door trim Semuanya belum dilapis Tapi masih bersih Ini tulangan pintu Masih utuh Kondisi atas Masih mulus Masih mulus Kaca belakang juga Masih utuh Tidak ada pecah Tidak ada bekas Barret Wiper Wiper Ini juga stop lamp belakangnya Masih utuh Emblem GL Reflektor Reflektor Masih utuh Tidak ada yang pecah Masih normal semua Mobil keluarga Tujuh penumpang Mending R3 Ketimbang Dua kembar Kalau saya rasa ya Tapi selera orang beda-beda R3 ini lebih kedap kabinnya Kabinnya lebih kedap Lebih nyaman Dan suara-suara berisik Dari luar Tidak Tidak kedengaran Kedalam Kemudian Materialnya pun Bagus Material Untuk interiornya Material dashboardnya Semuanya Tidak yang murahan Jadi kalau Memilih kenyamanan Untuk mobil keluarga Dibandingkan travelnya Saya Lebih dominan ini Ground clearannya Lebih tinggi Cuman Untuk saat ini Orang Dilema Antara Mobil Penggerak roda depan Sama belakang Kalau R3 ini Bukan penggeraknya Roda depan Kalau Dua kembar Masih pakai kerdang Itu Ada plus minusnya Kalau untuk ditanjakan Sekarang Kembali ke Yang nyetir masing-masing Kalau butuh Kenyamanan Lebih ringkas Lebih sigap Front wheel drive Lebih dihandalkan lagi Kalau untuk jalan-jalan kota Untuk tanjakan Asal jangan slip Ban aja Spin Masih bisa dihandalkan Yang jelas kabinnya lebih nyaman Lebih kedap Daripada dua kembara Kita lihat interior Dalamnya Untuk material Joknya nih Masih tebal Berbeda sama rivalnya Otomatis Kalau tebal Lebih empuk Dan lebih nyaman Diduduki Double lower Sudah ada Sama seperti rivalnya Untuk Baris tiga di belakang nih Sudah proper ya Sudah Bisa untuk orang dewasa Karena ini sandarannya tinggi Jadi Kalau kita nyandar itu Nggak hanya Separuh yang Bisa anggap oleh badan kita Yang bisa Yang bisa bikin capek Kalau ini nggak Partisi Penyimpanannya pun lengkap Ada cup holder Ada tepat penyimpanan Sini ada Amres Ini jok tengahnya Bisa di sliding Ini Maju mundur Bisa sliding Ini bisa reclining Ini kalau Mau dari belakang Mau keluar Ini tinggal Ada railnya kan Aksesnya Mudah Bisa dimaju mundur Ini penampakan Dari dashboardnya Lebih mewah Ini bahan Joknya aja Tebal Untuk door trim pun Dipalut Dipalut Blue draw Tidak plastik Tidak full plastik Ada blue draw Lebih mewah Ini karir-karir pintu Masih aman Tidak ada getas Ini juga Siler pabrikannya Masih gitu Kemudian setir ini Kemudian setir ini masih Mengkerut ya Kulit jeruk Belumnya botak Belum gundul Ini transmisi otomatis Empat percepatan Empat percepatan Konvensional Lebih mudah Lebih mudah perawatan konvensional Cuman itu tadi Kembali ke selera masing-masing Dia penggerak roda depan Alias front wheel drive Berbeda dengan Yang mobil sejuta umat ya Berpenggerak roda belakang Lebih ringkas Lebih mudah perbaikannya Tapi itu tergantung Dari selera masing-masing Untuk kunci Seperti ini Kita coba start up dulu Untuk odometer Sekitar 50 ribuan ya 53 ribu tepatnya 53 ribu sekian Kemudian AC Kita nyalakan dingin Untuk Untuk Apa nih Electric mirror Berfungsi ya Kiri Kanan Atas Bawah Kemudian yang Electric Ini roll yang sebelah kiri Juga Kiri Kanan Atas Bawah Tapi belum Retract deh ya Belum Auto Retract Ini Power window nya Auto Down Auto Up Untuk di sisi driver Untuk di sisi driver Yang belakang Sebelah kiri Yang belakang Sebelah kanan Untuk tipe GL Tidak ada Audio steering suite ya Di setirnya ya Tidak ada Tapi Setirnya sudah Tileskope Apa Sudah Apa ini Tiles steering Tapi belum Hike adjuster Berbeda dengan Rival nya Ini arah semburan AC nya Sudah lengkap Lihat nih Ada badan Badan kaki Kaki saja Ini kaki Ini kaki dan Defogger depan Kita nyalakan Disini keluar AC nih Jadi kalau hujan Ngembun kaca Kita gak mau kena AC Karena dingin Bisa diarahkan kemari Kaki dan Kaca Kaki ini fungsinya Untuk Di bawah ini Kalau kita ngantuk Bergendara ngantuk Ya sebaiknya tidur Apa ya Istirahat ya Cari tempat Rest area Atau SPBU Tapi sebelum Dapat tempat istirahat Kita setel aja Ini di kaki Jadi di arah sembur Ke kaki Yang bikin kita Hilang ngantuknya Gitu Untuk sementara Ini speed fan nya Empat Audio head unit Nyala ya Sudah airbag Kiri dan kanan Disini ada cup holder nih Ada cup holder Yang bisa didinginkan Di AC Jadi naruh Bottle minum Bisa dingin Masih utuh Belum patah Ini laci juga Masih utuh Disini ada Power socket Untuk ngecas HP Lampu nyala ya Ini masih plastikan Ada vanity mirror nya juga Untuk kondisi Untuk kondisi kelistrikan Mobil ini Tidak ada komplain ya Semuanya hidup Semuanya nyala Mulai dari power window Electric mirror Lampu lampu Kalaupun ada yang putus ya Bola lampu murah Untuk head unit nya juga AC Semuanya normal Semuanya normal Ini ada juga nih Stiker Indomobil Masih utuh ya Tulangan ini Oke yang minat Dengan mobil ini Silahkan datang Ke Dika Mobil Jalan Danu Singkara Atau Hubungi Ke nomor Yang tertera di kaca Di layar anda Tadi harganya Sudah kita sebutin ya 137 juta Nego Terima kasih Sudah menonton